salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar gembira kabar yang sangat menyenangkan untuk PPPK 2022 bahwasannya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba besok Senin 29 Mei 2023 sah SKPPPK dibagikan buat teman-teman yang terdaktar sebagai calon penerima SKPPPK khusus dari angkatan 2022 siap-siap jangan sampai lupa ya bahwasannya besok jam 8 sudah ada di lokasi untuk menerima SKPPPK penasaran dengan informasi ini simak terus di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari BKPSDM Kabupaten Sumeneb ini ya kita bisa melihat disini undangan penyerahan SKPPPK pengangkatan dan penanda tanganan perjanjian kerja PPPPK untuk jabatan fungsional tenaga guru formasi tahun 2022 selamat nih buat teman-teman kita ya yaitu PPPPK di Kabupaten Sumeneb dan ini adalah undangannya nah jadi di di paling bawah ada lampiran teman-teman yang akan menerimanya admin bacakan ya Pemerintah Kabupaten Sumeneb badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ini tertanggal 26 Mei 2023 ya kepada calon PPPPK jabatan fungsional tenaga guru tahun 2022 ini adalah perihal undangan dalam rangka pelaksanaan penyerahan SKP pengangkatan dan penanda tanganan perjanjian kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPPK jabatan fungsional tenaga guru formasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb dimohon kehadirannya saudara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 8 hingga selesai acara penyerahan SKP pengangkatan dan penanda tanganan perjanjian kerja PPPPK JF tenaga guru formasi tahun 2022 ini untuk tempatnya ya di aula STKIP PGRI Sumeneb nah disini ada hal yang sangat penting ya ini tentang pakaian ya baju putih polos lengan panjang berdasi dan celana kain warna hitam serta sepatu hitam ya ini untuk pria kemudian untuk perempuannya ya atau wanita baju putih polos lengan panjang berdasi dan rok warna hitam jilbab hitam polos serta sepatu hitam nah ini harus diperhatikan jangan sampai salah ya demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih kepala BKP SDM Abdul Majid SSOS MSI dan ini adalah lampirannya ya teman-teman kita yang terdaftar sebagai penerima SKPPPK maupun penanda tanganan perjanjian kontrak kerja ini jumlahnya banyak ya silahkan saja dilihat oleh teman-teman ya disini angin tidak akan melihatnya ya memvideokannya karena ini sangat banyak sekali ya itulah informasi hari ini ya bahwasannya piksa ya mulai Senin besok teman-teman kita akan mendapatkan SKPPPK dan semoga saja nih mendapatkan rapel ya kalaupun tidak mendapatkan rapel paling tidak gajinya terhitung bulan Juni ya siap-siap mendapatkan gaji pertama dan gaji ke-13 ya karena mungkin bisa saja ini calon penerima gaji ke-13 jika SKnya terhitung 1 Juni ya terima kasih semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati Terima kasih.